Inilah Kapel San Giorgio, komunitas terakhir para suster KSFL. Para suster KSFL yang telah menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini, pada akhirnya diantar ke Kapel San Giorgio di sini. Sampai saat ini 24 saudari tinggal di Kapel San Giorgio ini. 6 saudari awal dipindahkan dari Lintong Nihuta dan Jalan Bali. Suster Saferia Banjarnahor, Suster Patricia Tampu Bolon, Suster Juliana Lubis, Suster Cecilia Sihombing, Suster Marcelina Matondang, dan Suster Odorika Manalu. Yang lain semuanya langsung diantarkan ke Kapel San Giorgio, komunitas mereka di sini. Mereka adalah Suster Ignacia Manalu, Suster Agnes Manalu, Suster Kumuliana Simamura, Suster Katarina Sitorus, Suster Mariose Manalu, Suster Margareta Siregar, Suster Laurenciana Siregar, Suster Lina Purba, Suster Damiana Tambunan, Suster Justina Sihotang, Suster Amandine Manuru, Suster Alicia Sihombing, Suster Vincentia Siregar, Suster Imeldina Lumban Gaul, Suster Avelina Simamura, Suster Getrida Sihombing, Suster Ludovica Tauruk, dan terakhir diantar ke sini, Suster Dian Sittomoran. Para saudari yang terkasih yang sudah kami antarkan ke komunitas ini, berbahagialah bersama para kudus di surga. Doakan kami saudari-saudarimu yang masih berjuang di dunia ini, agar kami juga boleh melakukan tugas perutusan kami dengan baik dan tegung, Dan setia, pada akhirnya kami ikut bersama saudari-saudari tinggal dalam damai dengan para kudus di surga. Para saudari yang terkasih, doakan kami semuanya, dan kami juga tetap membawakan saudari-saudari di dalam doa kami. Kita tetap bersatu di dalam iman dan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih saudari-saudariku. Dadah.